Terima kasih Makasih Apalagi sih yang lo mau dari hidup gue Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Bilang saya, saya ingat saya Hai gitu Jadi, hari ini Banyak banget dari kalian Kayak Dua orang gitu Yang di tau buat gue ke Cimehong Kayak, dia tuh ngejual bareng-bareng yang setau gue Harganya tuh gak make sense gitu, ngerti gak sih? Kayak mangga yang biasanya lo bisa dapetin Rp 40.000 Ini di Cimehong kayak Rp 150.000 Tapi mungkin ada harga, ada kualitas ya Jadi kita coba aja Oh, assist fan gue Ya Sabar, sabar, sabar Mau senyum ya di balik masker ERA U Tidak 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 Kayak Gilang juga udah makan ayam bakaran Cepat ya Eh, sabar Jadi sekarang kita underway Perjalanan mengambil sekitar 20 menit sekarang Jadi lokasinya itu ada di Jakarta Utara Jadi kalo misalnya kalian mau coba juga Namanya tuh Pig Baking House Tapi kayak dual ada Tapi dia kan apa hal banget sih? Bahan-bahannya Ya, pasti dia kasih kualitas Tapi kayak cendol Apa yang berkualitas sama harganya Rp 150.000 Nah itu yang bikin gue malah jadi kayak penasaran Apakah nangkanya Diambil dari keturunan raja-raja Yang ada di istana? Gue gak paham Jadi kita coba aja Nanti langsung si Cimehong Hai guys Jadi sekarang kita udah di Cimehong Bukan di sini Di depan lagi Gue sorry ini gak keliatan mehong sama sekali Tapi pokoknya tempatnya ada di samping sini Jadi yaudah kita langsung masuk aja ya Ba, kalo mau beli barang-barangnya tuh dimana sih? Di atas Di atas, ada Di mana? Jadi tempat naik ke atas ya guys gitu Assalamualaikum Assalamualaikum Ini dia Kita udah sampe Yang paling mahal di sini apa tuh? Buah naga kuning Buah naga kuning berapa? Yang marah tuh seperti yang lho Aku mau pesen ini ya Apa namanya? Rendang 1 Itu hati antulak Kentang gak? Enggak Ayam ngecombrang Itu enak Boleh, itu Ayam ngecombrang Jadi 4 itu ya Gak masalah Gak masalah Gak masalah Ya aku berapa? QR Rame ya mbak? Gimana sih mbak? Perasaannya Cimehong semijak viral Kayak rame banget Iya Senang Senang tapi pusing ya mbak? Iya Jadi udah yang mau gue beli itu aja Nanti gue bakal review di apartemennya hilang ya Jadi kita cobain nanti biar makanan pakai nasi anget Biar lebih endol Terus pakai cendol Dingin-dingin kayaknya sedap ya Kita coba Atau ke warna sip Let's go Kita lagi ada di daerah pig Lihat tuh Jadi sebelum kita ke rumah Kayaknya bakal membosankan kalau kita gak mencoba apa yang ada di sekitar sini Hai guys Jadi ini tujuan kita Pilihan terakhir Kita akhirnya ada di Apa namanya? Beriza Terus kita menang-nang-nang di sini Soalnya kayak Memandangnya enak gitu adem juga Lagi angin sepoy-sepoy sore Nanti kita review makanan dan Minuman yang ada di sini Tapi untuk bite-nya kayak Nah, it's giving me What is your right? Guys makanannya udah nyampe tuh Jadi gua pesen kayak cemat gitu Sorry Maaf, maaf, maaf Gue berharap Tuhan Jadi kayak ada sate-satean gitu, sekarang ini satenya tuh ada sate beef, sate chicken, sate udang Padahal coba dong, please, ini yang sate udang Kita coba ya So good Terus ini ada kopinya, kopinya tuh kopi latte biasa Tadi gue udah nyoba, udah minum Terus ini ada yang beef, gue mau coba yang beef dulu ya Keliatannya juicy banget Terus ada yang chicken juga Mereka juicy banget sih Oh my god, enak banget Enak banget ya Overall semuanya enak sih Tapi yang favorit gue yang daging Kalo kalian mau ke sini nih, harga minumannya tuh kayak Rp 50.000 gitu-gitu Terus mereka juga kayak ada jual cocktails ya Jadi yang kayak ada alkohol sama non-alkohol Enak buat chill, sambil kalian liat kayak Enak Oh, ini buat kalian sama temen-temen, mau ngedate Waktu tinggal 2 menit lagi Peserta ambil Mario om udah sampe mana gitu, ayamnya masih mentah loh Baca tuh Hai guys, I'm back home Jadi sekarang kalo misalnya kalian penasaran kenapa gue udah beda bajunya Karena ini sebenernya udah hari selanjutnya Kemarin tuh kayak gue mau shooting, tapi udah gelap ya guys Sedangkan pasang hari disini sangat berperan tinggi dan penting gitu Untungnya yang gue seneng kayak gini nih, makanannya kalo frozen Jadi kayak bisa disimpen dulu di kulkas, hari itu gue makan besok dan rasanya masih endo Ini tadi abis gue masak gue panasin semua Jujur wangi ayam gorengnya feeling gue Feeling gue kayaknya ini enak banget sih Nah disini gue bakal makan pake nasi porang Jadi sekarang yang bakal gue review itu, makanan-makanan jadinya dulu Kayak lauk pautnya gitu Karena gue penasaran banget guys Abis itu baru kita ke yang dessert-dessertnya kayak udah agak manis Kita coba dulu ambil dari rendangnya Karena jujur ini wanginya endol banget Ada 4 guys, rendangnya isinya 4 Tidak masalah, harganya berapa? Disini nih harian rendangnya Terus ini ada ayam gorengnya Sama bumbu-bumbunya ini harus banget wajib Terus ini ada daun pepaya guys I'm not a big fan of daun pepaya Gue tuh ga terlalu suka daun pepaya sebenernya Yang gue suka daun pepaya itu cuma daun pepaya yang dibuat sama nyokap gue Ini daun pepaya ini Ini rendangnya tadi by the way Sama ini ada Kayak sedap banget sih Wanginya jujur enak banget Tadi sampe bilang kegirangan guys Sekarang kita coba dari si rendangnya dulu ya Oh my god Kalian harus liat dong Segampang itu di blacknya Kayak di suwir doang langsung hancur Gue pecinta rendang ya Enak banget Enak banget Enak banget Enak banget Dagingnya kayak ga ada effort sama sekali buat lokunya Berarti ini bener-bener ada harga Ada kualitas sih Karena jujur endul Sekarang kita coba daun pepaya nya ya Ga pahit samsek Ga suka Bukan kayak daun pepaya Enak banget Aduh enak banget sih Gue pengen banget sumpah sih Memang ngangkat gue jadi anaknya bisa ga sih? Lalu gue belanja semua tuh kemarin Totalnya hampir 800 ribu guys Salah Bukan daun pepaya ini kecombrang Prank Prank By the way harga sayurnya disini ya Nah ini kecombrang Gue ga pernah makan sayur Kecombrang disayurin Yang kayak bener-bener kayak gini doang Enak banget ternyata ya Wangi banget Sekarang kita coba Ampla kentangnya Ampla kentangnya tuh bukan Ampla kentang yang Kayak merah balado gitu Gue ga tau ini diapain Dibumbuin Tapi dari wanginya enak ya Kita coba aja langsung Harganya segini Sekarang kita nilai Berdasarkan rasanya Fun fact Gue ga terlalu suka Ampla Tapi ini ketutupan sama Bumbunya Kentangnya tuh Lembut banget Tapi enak banget Sumpah ga ada yang Gila ini beneran bahagia Makan kayak gini Nih sekarang gue mau Najian nyobain Beneran lembut banget Oh my god Dimana ini rendang terlembut Setelah gue kembali Sumpah Kalo ga salah tuh Gue pernah nonton juga Mereka tuh Cimehong tuh pake daging Bagian apa gitu Jadi kayak Ini emang Lembut banget gitu loh Lembut banget Ayamnya juga Kalian liat ya Tadi pas gue masak tuh Tuangnya lepas Tuh Ini ayam kalo hidup Fix one day Ayamnya harga segini ya Disini tadi gue liat kayak ada Mungkin 5 Rasa Enak Banget Kayak pas lo kunyah tuh Ayamnya tuh kayak ada Wangi kecombrang Gurih Aduh banyak banget tuh Aduh sambelnya Tapi jujuan gue jadi gak pengen makan pake sambel Karena udah enak banget rasanya Gue tau gak ini rasa apa? Rasa duit Sumpah ya ini rasa duit Ini rasanya rasa duit guys Ini bakal sering gue pesen C6 Sumpah Rendangnya menurut gue 9,5 Enak banget Ayam gorengnya Dengan wangi kayak gini Lembutnya kayak Bencong 9,5 Kecombrang Gue gak pernah suka Gak pernah nyobain sayur kecombrang Dan ini menurut gue enak Kayak Ternyata endul gitu ya Ini rasanya juga 9 Dan untuk ininya Kentang ampelanya Mungkin 8 menurut gue Karena gue sebenernya gak terlalu suka ampela Tapi ini enak gitu loh Rasanya oke kalian yang suka ampela Fix banget suka Dan untuk kentangnya Lembut banget 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 Tantan Nah tadi kalian udah liat Udah gue review Rasanya yang kayak gini Tapi dengan harga yang seperti itu Tapi untuk kenikmatan Ini nikmat dunia akhir Sumpah Sekarang kita coba Ke dessert-dessertnya Let's go Jadi sekarang gue mau cobain Dessert-dessertnya Makanan-makanan manis Ini Bika Ambonnya Tapi udah pasti lumayan gede ya Ini kayak bisa buat Ya gak mungkin lo makan sendiri Ini kan kayak buat tamu Atau buat apa segala macem Dan duriannya Duran musang 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 Kita coba dari duriannya dulu ya guys Nih ASMR Dan bijinya sekecil Biji sawi Jadi kayak lu puas makannya Jadi gue kira bilang sekecil biji alwi Kalo setau gue emang durian yang musang mukasanya ini Emang agak mahal ya Jadi menurut gue ya harganya wajar sih Kayak bukan berarti Makanan-makanan yang kayak emang udah mahal Dibikin makin mahal sama dia Ya dia jual senormalnya aja gitu Kalo kalian follow gue di tiktok Kemarin itu Ada satu strawberry yang pernah gue review Strawberry yang gedenya segede bumi Itu tuh harganya Gue beli di Di supermarket 400 ribu Nah pas di Cimelong itu harganya 300 ribu Malah lebih murah Ya kan? Guys jadi untuk duriannya Ini typical durian yang enak banget sih Yang semanis itu sampe kayak ada hint of pahit-pahitnya Nah terus selanjutnya yang mau gue coba Ini ada cendolnya Isinya tuh banyak guys Jadi cendolnya tuh kayak bisa buat Mungkin berdua sampe tiga orang Menurut gue cukup cendolnya Kalian dapet cendol Terus kalian dapet gula cair sama santannya gitu Cendolnya harganya segini Hmm kita coba ya Rasanya oke Menurut gue cendolnya Yaudah aja guys Menurut gue Cendolnya menurut gue untuk harga segitu Ini lumayan B aja Sorry B banget Tapi kayak gitu faktanya Karena yaudah rasanya tuh kayak cendol Gak ada yang kayak satu hal yang bikin istimewa banget gak sih Kayak ini cuma ada santan, gula cair Sama cendol biasa Sekarang kita coba yang paling viral nih Si Bika Ambonnya ini Dengan ada muka cimehawnya tuh disitu Gimana sih ya dia? Bisa Ambonnya harganya 150 ribu Coba ya Enak sih rasanya enak Menurut gue Kalo dimakan fresh Akan jauh lebih enak Mungkin ya guys Ini mungkin faktor karena gue taro di kulkas Jadi dia agak dingin Dan kayak agak apa ya Geli-ish gitu ya agak keras Yang keras ya? Yang keras ya? Emang agak jelly-ish Jadi gue biasa aja yang lebih carbon Dan ini rasanya kayak yaudah gitu loh Itu harga segitu kalian bisa ngelain sendiri Menurut kalian gimana? Mungkin kalo jadi rasanya menurut gue pribadi Biaya Tapi juara 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 Jadi guys udah segitu aja Untuk video hari ini Gue nyobain makanan-makanan Dari Cimehong Menurut gue Kembali lagi Mahal atau murah Itu relatif ya guys Kalian bisa menilai sendiri Karena ada yang bilang kayak Em.. ini emang Harganya mahal sih Tapi menurut gue Kalo rasanya enak itu Ya oke-oke aja harga mahal Ada yang bilang kayak Ya harganya Rasanya emang enak sih Tapi kalo harga mahal emang gak worth Gitu-gitu Kalian tau punya opini pribadi masing-masing Itu gapapa Kembali lagi ke diri lo Tapi kalo menurut gue Akankah gue membeli lagi Yes Lauk-lauknya Kalo misalnya gue emang BM banget Makanan rumahan yang enak Enak-enak-enak-enak banget Cimehong I'm gonna go to your house Pokoknya rasanya enak banget Dan untuk kayak Dessert-dessertnya gitu Menurut gue rasanya Mungkin kalo menurut gue pribadi Rasanya kayak biasa aja guys Tapi kalo untuk duriannya gitu-gitu Enak banget SLEEEE Gue pengen banget sih ya Bakal nyobain kayak Bicambonnya kalo fresh Dan juga nyobain kue-kue Dan makanan-makanan lainnya Karena jujur dari semuanya Ya menurut gue Oke dan enak gitu loh Jadi yaudah kayak gitu aja Video untuk hari ini Thank you so much guys for watching Semoga kalian pada ngiler And I'll see you guys Whenever I want to Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax